Shalom teman-teman semua, jumpa kembali dengan kesaksian sedunia Senang sekali kami bisa berjumpa Anda dengan informasi-informasi terbaru yang memang viral di media sosial Nah kali ini menyangkut dengan beredarnya buku PPKN yang dianggap tidak sesuai dengan iman Kristen Nah teman-teman bisa lihat sendiri di layar monitor HP teman-teman atau laptop teman-teman Disini adalah mungkin dua kesalahan yang bisa saya bagikan, kita lihat di poin 2 yaitu dari Kristen Protestan Nah saya baca untuk teman-teman agar bisa mengerti dulu di awal video ini Kita baca bersama-sama, agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa Terutama Belanda dan Inggris, sekitar abad ke-17 Namun yang saya tekankan disini adalah Tuhannya Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal Nah ini mungkin kekeliruan dari orang yang menulis buku ini juga ya Yang ketiga adalah Katolik Jadi langsung saja saya tekankan pada kalimat yang pertama yaitu Tuhannya sama dengan Kristen Protestan Yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus Disini memang terdapat kekeliruan dari penulis buku ini sendiri Disisi lain beredarnya isi buku PPKN yang diterbitkan oleh pemerintah Memuat kesalahan yang fatal mengenai iman Kristen Yang didalamnya membuat soal keterangan soal ibadah dan Trinitas yang menjadi poin sangat penting dalam iman Kristen Bunda Maria dianggap sejajar dengan Allah dan Yesus Kristus Sebagai kesatuan padahal seharusnya dalam konsep Trinitas ada tiga pribadi ala Bapak Yesus Kristus dan Ruh Kudus yang seharusnya disebutkan disana Nah seorang teman kami lantas menanggapi viralnya pengajaran sesuatu tersebut seperti ini dengan awalan komentar Kisalahan ini sangat fatal Fakta buku ini sudah beredar Membuktikan adanya beberapa masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia Nah ada beberapa poin yang kami tekankan disini Yang pertama tidak ada standar pemilihan anggota tim penulis atau menyusun buku pelajaran Bila memang ada standar maka kesalahan elementer seperti itu tidak bakal terjadi Yang kedua karena ketiadaan standar Hasil akhir pekerjaannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan Nah tiap naskah yang akan terbit Selalu diperiksa oleh supervisor atau kepala auditor Nah dari kesalahan yang terjadi ini dari buku ini Jelas ada kesenjangan Jelas adanya kesenjangan dari penulis dan Dan adanya pembiaran dari editor Yang ketiga adalah Dari buku ini saja jelas ada upaya islamisasi terhadap seluruh siswa di Indonesia Nah kami sebut islamisasi karena penjelasan yang digunakan hanya menurut perspektif Islam Padahal yang dibahas bukan cuma Islam Dan yang menggunakan bukunya tidak hanya siswa muslim Nah silakan bila tidak ada Tapi fakta itu tidak bisa disangkal Nah silakan boleh saja mau menyangkal Tetapi dengan pemilihan penulisan sudut pandang yang disajikan dalam buku Dan lolosnya materi menyesatkan begitu Ya kemungkinan sudah terlanjur diajarkan sebagai upaya menggoyakan iman Nah disinilah generasi muda kristiani Patut untuk disikapi dengan lebih serius Nah belum lagi kalau membahas soal kegiatan ibadah Yang seharusnya sedikit direvisi Karena faktanya tidak setiap orang kristian atau katolik Boleh beribadah di gereja dengan bebas begitu Di sisi lain fakta di negeri ini masih ada saja terpaksa ngemper atau berpanas-panasan Karena ada larangan beribadah dari kelompok yang merasa diri paling benar Dan ya memenangkan dirinya sendiri Tapi sekaligus punya kekhawatiran imannya akan tergerus oleh aktivitas ibadah orang lain Misalnya saja aktivitas ibadah kristiani di daerahnya Nah dari apa yang kami sudah jelaskan tadi Ternyata pemerintah mengambil keputusan yang cepat Dan ternyata memang benar adanya buku itu memang adanya kekeliruan Jadi memang benar ada kekeliruan dari buku PPKN tersebut Akhirnya pemerintah pun melalui Kemendikbud Ristek Mengambil keputusan untuk menarik buku tersebut Ini adalah berita yang saya lihat di internet Saya kutip dari sindonyus.com Kita lihat Jadi Kemendikbud Ristek menarik dan merevisi kembali buku pendidikan Pancasila Dan kewarganegaraan kelas 7 yang pengen beredar Hal itu dikarenakan buku tersebut tidak tepat dalam menjelaskan trinitas Dalam agama Kristen Protestan dan Katolik Nah jadi teman-teman benar ya apa yang disampaikan tadi Bahwa memang buku ini jauh dari dasar iman Kristen itu sendiri Nah itu dia teman-teman berita atau informasi yang pengen saya sampaikan ke teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya